kabar baik menang telak tim nasi Indonesia U23 berhasil ceploskan empat gol ke gawang Andong Skines Collect namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini kalau sudah Mari kita simak bersama-sama timnas U23 Indonesia baru saja menyelesaikan uji coba persahabatan perdana di Korsel dengan menghadapi Andong Skines Collect pada hari ini Kamis 21 April 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat yang berlangsung di lapangan dan hemaji football file Korea Selatan dalam uji coba yang dilaksanakan tanpa siaran langsung ini timnas Indonesia sukses memetik kemenangan dengan empat gol dalam dua kali 45 menit gol-gol kemenangan Squad Gorona muda sendiri dipersembahkan oleh Irfan Jaya di menit ke-7 usai tendangannya salah diantifasi pemain Andong yang malah mengarah ke dalam gawang sementara gol kedua dipersembahkan oleh Emry Duan di menit ke-20 melalui eksekusi penalti usai terjadi pelanggaran keras di kotak terlarang Andong di menit ke-20 12 menit berselang tepatnya di menit ke-33 Andong Skines Collect berhasil mempertipis kedudukan dengan menciptakan satu gol cantik skor 21 pun jadi penutup laga babak pertama untuk keunggulan Indonesia udah tiga masuk babak kedua Andong Skines Collect langsung berhasil menyambahkan kedudukan dua sama di menit ke-56 namun Indonesia yang terus merotasi permainan bisa merubah keadaan yang kembali unggul 32 berkat gol Ronaldo kuatai di menit ke-88 Indonesia kembali menambah keunggulan lewat perpanjangan waktu di menit ke-93 yang kali ini dipersembahkan oleh Irfan Jauhari skor 42 jadi skor akhir pertandingan untuk kemenangan timnas U23 Indonesia setelah menghadapi Andong Skines Collect Mark Lock dan kawan-kawan akan kembali pergi coba pada 23 April mendatang menghadapi Pohang Steelers bagaimana menurut kalian terima kasih telah menyaksikan video video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya sub indo by broth3rmax